Halo assalamualaikum hei sobat ruang mesin jumpa lagi di channel kita semoga sobat dalam keadaan sehat dan baik selalu sobat oke baik sobat jadi di kesempatan video kali ini ruang mesin akan kembali sharing di hand power tool jadi di depan kita ini baru saja tiba barangnya baru yaitu adalah professional metal cut off saw dengan serinya adalah boss gc220 jadi ini adalah kategorinya gerinda duduk dari pabrikan bos dengan konsumsi dayanya adalah 2200 watt satu pas atau bisa dipakai di colokan kumah asalkan listriknya mumpuni ya tapi kebanyakan jika 2200 dipakainya untuk industri gitu ya sobat ya baik sobat jadi ini adalah kemasannya seperti ini sobat di bagian depan ada ada bos profesional metal cut off saw lalu ada gc220 lalu disini bisa sempat lihat satu kali cutting disk jadi include di dalam box ini sudah dapat mesin dan satu cutting bisnya jadi untuk cutting metal ya kita lihat bagian samping sama lalu bagian belakangnya seperti ini ini adalah bentuk keseluruhan unitnya ya sobat ya seperti ini nanti kita akan keluarkan lalu disini ada teknikal datanya sobat dari mulai blade jadi pada bagian bawah itu ada fitur ada face clamp lalu robust base spindle lock lalu ada ergonomic lalu di teknikal datanya disini ada blade dari 0 derajat 45 dengan diameter blade nya 355 lalu input powernya input powernya adalah di 2200 watt dengan speed 3800 RPM dengan total berat keseluruhan adalah 15 kg oke langsung aja coba kita keluarkan nah ini dia sobat bentuk fisiknya ya jadi kita akan lihat di dalam box packingnya itu kita mendapatkan apa saja ya salah satunya adalah satu unit mesin gerinda druknya sendiri dengan free satu cutting disk lalu yang kedua kita mendapatkan eh instruction manual ya hanya ini saja di dalam box sudah tidak ada lagi sobat oke ini tampilan dari depan sobat disini kita sudah mendapatkan free kunci L oke kalau disini ada locknya lock untuk media kerjanya lalu di sisi sini ada unit motornya ada pinnya ada pegas kita cek disini kita cek disini namplatenya bos profesional gc220 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 m37 3ko 230 volt jadi bisa dibilang ini adalah eh satu pas 11 ampere 2200 watt dengan diameter cutting well atau cutting disk adalah 355 oke made in china seperti ini sebet disini ada locknya jika kita ingin nyalain terus ini bisa ditarik lalu di lock ini akan always atau selalu nyala untuk rilisnya tinggal di tekan dia akan rilis tekan mengunci rilisnya tinggal kita tarik saja oke seperti ini oke ini unit keseluruhannya sobat jadi sudah ada penghalang untuk potongannya bisa dibilang ini cukup safety jadi tidak langsung nembak ke depan ya biasanya ada yang diarahkan ke depan kalau ini dia menghalang seperti ini oke baik sobat jadi jika unit masih terkunci seperti ini ini tidak bisa langsung ditarik jadi caranya adalah sobat tekan dulu ke bawah seperti tangan saya ini oke tekan ke bawah lalu pin yang merah ini ditarik lalu dilepas perlahan nah area kerja sudah terbuka dan unit sudah bisa dikerjakan lalu sobat tau gak fungsi yang pin merah ini buat apa ini fungsinya adalah untuk melakukan penguncian pada cutting disk jadi ini kita paskan seperti ini kita slide nah dia akan mengunci lalu si cutting disknya bisa kita buka dari sisi sebelah sana ini fungsinya untuk mengunci cutting disknya jika kita lepas dia akan standby di belakang nah karena dia ada pegasnya jadi kita tidak perlu menggunakan dua kunci satu kunci bisa lalu untuk operasional selalu perhatikan sobat jangan menggunakan tangan kosong secara langsung menyentuh cutting disk menggunakan earplug google masker dan glove itu adalah standar safety untuk kita melakukan pekerjaan oke ini dia bentuknya sobat sangat enak sekali pegasnya dan disini adalah pencengkram untuk benda kerjanya jika media kerjanya tebal dan kita memutarnya lama tinggal ditarik saja ini ya sobat kita lihatkan dari samping tarik oke ya jadi fungsinya ditarik adalah biar ini bisa di slide jika ini kita giniin lagi dia sudah bisa drat lagi fungsi dratnya sudah bisa namun jika kita tarik dia bisa jadi kita tutup dia tidak bisa oke karena jika memutar monol seperti ini kan lama sobat jadi fungsi cepatnya adalah tarik tarik lebih enak oke dan disini dia ada safety covernya sobat dan disini ada safety covernya jadi saat dia memotong ini saya perlihatkan ini saya perlihatkan di bawah saat dia memotong ini akan menempel pada bandasan dan dia akan membuka dengan sendirinya ya dia slide jadi aman jadi percikan kesini itu diharapkan tidak ke mengarah ke pekerja seperti ini seperti ini baik nah ini tadi yang saya bilang sobat disini ada kunci L ini kita dapat free kunci L disini nah ini nanti tinggal kita slide kan kita slide seperti ini sudah tidak bisa berputar lalu kita buka oke oke sobat jadi begitulah kurang lebih review kita mengenai gerinda duduk dari bos seri GJ 220 ini nanti akan kita pakai untuk memotong tulang sementara jadi nanti kita ganti pisaunya menggunakan pisau yang ini sobat yang untuk aluminium polo aluminium dan lain-lain ya ini rekomen untuk tulang oke ikuti cara penggantiannya baik jadi matanya adalah seperti ini ya seperti ini 355 mili dengan innernya adalah 3,0 disini sudah banyak instant inneringnya oke kita ganti dahulu jangan lupa ditahan pin yang di dalam lalu putar ambil ambil lalu kita buka kembali pin yang di depan seperti ini seperti ini ambil nah ini adalah mata besinya sobat ini akan kita ganti menggunakan mata si pemotong hulu atau pemotong tulang baik sobat baik sobat saat pemasangan selalu perhatikan arah putaran gerinda ya jadi untuk ujung cutting disknya jika seperti ini selalu perhatikan ini di sini juga sudah ada arah putarannya ini dia dan perhatikan mesin juga berarti pemasangannya seperti ini bukan seperti ini jika seperti ini akan merusak mata-mata cutting disknya oke kita pasang dahulu lalu lalu kita pasang insertnya dulu ya lalu nanti kita pasang lemnya baik sobat jadi dari tiga insert innernya tadi kita menggunakan yang paling tipis jadi ini adalah sisanya bisa disesuaikan secara kebutuhan ini artinya space yang paling dibutuhkan adalah yang kecil baik sobat jadi untuk cutting si disknya sudah terpasang dan untuk si cut pengunci cutternya itu ada dua sisi sobat saya fokuskan dulu sisi yang cekung dan sisi yang timbul nah untuk pengunci si dataran cutting blade nya itu adalah sisi yang cekung nah ini di dalam merata oke seperti ini lalu tekan penguncinya kita pasang baut karena jika yang cekung tadi di dalam kita berpikiran bahwa supaya nanti innernya nggak bergerak keluar kemari itu salah sobat justru itu nanti si cutting disknya akan goyang karena tidak bisa ngeplug dengan sempurna oke seperti itu oke pencangkan dengan maksimal oke sudah tidak goyang aman lalu kunci L kita kembalikan lagi ke tempat semula disini oke selesai unit bisa kita coba dan nanti kita akan tes potong kita colokkan dahulu oke kita akan coba lihat RPM nya oke kita coba lihat arah putaran nya ke depan jadi pastikan sesuai dengan arah nya ya ke depan oke kita lihat arah putaran nya ke depan kita lihat nanti lihat nanti saat penggunaan nya sobat baik sobat jadi ini adalah hasilnya ya cukup rapi dan tidak ngelawan begitu ditekan langsung berhasil terpotong dengan mudah oke oke jadi jika ada yang tidak ditanyikan mari kita diskusi di kolom komentar sobat semoga terbantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih